Bagi Anda yang sedang memelihara ayam Filipina, wajib memperbanyak pengetahuan tentang perawatan ternak, sehingga ayam tersebut tumbuh dengan sehat, kuat dan juara. Di video ini kita akan menyimak cara pemeliharaan ayam Filipina di kandang MCY 11 Game from Gorontalo. Sebelum masuk ke intinya, kita cari tahu dulu latar belakang kandang MCY Gorontalo. MCY 11 Game from salah satu kandang ayam Filipina di Provinsi Gorontalo, tepatnya di kecamatan Sipatana, kota Gorontalo. Pemilik peternakan ini bernama Yahya Mohamad, dirinya mendirikan peternakan ayam Filipina sejak tahun 2017. Dengan modal yang tidak sedikit, ia menghadirkan induk ayam impor berbagai jenis dari Riblip Limp Bizkit. Seperti King Salman, Boston MC White, Red Ninja, Albani, Dom Greenleg, Escolin dan Viper. Nah, sudah tahu kan? Langsung saja kita simak cara pemeliharaan ayam di kandang MCY. Untuk proses pemeliharaan, itu dari sejak dia ayam ini menetas, itu awalnya begitu ayam berumur satu hari, itu kita langsung berikan ada namanya bibicik namanya. Nah, untuk pakan lokal sendiri bisa kita ganti misalkan dengan 591 produk dari Pokpan, itu yang umum kita gunakan. Selebihnya ekstra pudingnya, kalau memang bisa ada ayam kesayangan, kita tambahkan susu bubuk misalkan. Kita tambahkan pemberian suplemen untuk nafsu makan, tambahkan di dalam air untuk dia konsumsi. Kemudian untuk pemberian vaksinasi, ini juga penting. Di usia ayam berumur tiga hari, itu sudah kita pelajarkan, kita harus masukkan vaksin ke dalam tubuh ayam itu. Jadi rumusnya biasanya, kalau saya itu usianya tiga hari, tiga minggu, tiga bulan. Seperti itu. Selanjutnya, ayam besar-besar, peneliharanya seperti yang telah kita lihat tadi, dari usia dua bulan, tiga bulan, empat bulan. Nah, itu mulai kita masukkan suplemen-suplemen. Jadi selain ada pakan ekstra puding, ada suplemen yang wajib kita berikan terhadap ayam. Nah, suplemen-suplemen itu misalkan multivitamin, ada kalsiumnya, untuk perkembangan tulang, biar dia pertumbuhannya baik, biar terhindar dari berbagai macam jenis penyakit. Nah, kemudian di usia enam bulan, nah itu ada tambahan lagi suplemen-suplemen untuk ayam dewasa dalam rangka untuk pratarung, biar dia cepat munculnya linya, biar dia gesit di dalam kandang. Nah, itu ada suplemen-suplemen tersendiri yang rutin diberikan selama seminggu, biasanya sekali dua kali dalam seminggu. Kemudian ada pakan-pakan yang saya sebut ekstra puding, itu ada campuran telur bebek, kemudian ada tomat apel yang di blender kecil-kecil ataupun dipotong kecil-kecil, kemudian ada campuran pisang, ada campuran kacang hijau. Nah, ini selain pakan, ini wajib, menurut saya ini wajib, kenapa wajib? Karena proses metabolisme, metabolisme ayam jadi bagus, kemudian secara otomatis akan mengurangi budget untuk biaya perawatan dalam hal obat-obatan. Jadi menurut saya ini sangat penting, sehingganya untuk menciptakan ayam tarung yang berkualitas, faktor-faktor ini yang sangat-sangat menentukan. Dari proses ayam ini pecah dari cangkangnya sampai dengan berumur 6-7 bulan, ini yang wajib, jangan sampai ini yang terlupakan. Tendakan lain, misalkan perawatannya dimaksimalkan, contoh seperti kandang yang di belakang saya ini, umumnya kan kita hanya menggunakan kandang di atas ya, atau yang kita kenal dengan kandang baterai. Nah, ini kelemahannya, kalau kandang baterai itu cenderung kaki ayam itu tidak kuat, ya. Jika selainnya kita pakai plank pan seperti ini, maka secara otomatis kita mengurangi budget untuk pemeliharaan, untuk pembelian multivitamin, dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui, jika di kandang baterai, maka suplemen multivitamin itu minimal seminggu 3 kali wajib. Minimal ya. Nah, ketika yang begini ya, paling saya kasih suplemen seminggu sekali. Kenapa? Karena sinar mataharinya dapat, udaranya dapat, kebersihannya dapat. Ternyata ayam senang, ayam tetap hidup pada habitat aslinya, mungkin itu. Terima kasih telah menonton!